Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi 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 Alhamdulillah pada semangat-semangat diterlihat dari wajah-wajah Bapak dan Ibu semuanya ya Nah hari ini ya kita meneruskan pertemuan yang kemarin Bapak Ibu ya kalau kemarin kan kita sudah mengikuti sesi tentang pembelajaran secara interaktif dengan menggunakan beberapa metode Nah hari ini kita akan masuk ke dalam materi tentang bagaimana pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi telegram gitu ya Nah tapi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam materi itu ya sering-sering dari teman kita Ibu Prila gitu ya kita akan melakukan ice-dacking dulu nih supaya lebih fresh dan bersemangat nah ice-dacking ini akan dipandu oleh Ibu Diana ya untuk waktunya silahkan Ibu Diana Oke terima kasih Bu Vivi yang baik hati silahkan dengan saya Diana Puskitawati kita akan mulai sebelumnya memulai acara hari ini dengan cara ice-dacking nah bagaimana ketentuannya kita akan mulai ya Oke pertama saya akan mencoba untuk membuat sebuah jadi jadi aturannya itu ada sebuah kisah di mana saya secara pribadi Diana akan apa namanya akan mengunjungi seorang profesor yang mengadakan pesta nah nah di pesta itu saya harus membawakan hadiah nah hadiahnya adalah kalau Diana itu membawa dompet nah sekarang silahkan ke Bu Vivi akan membawa apa ya saya akan membawa tas oh maaf Bu Vivi tidak boleh membawa tas oke lanjut ke Bu Prila Bu Prila untuk ikut ke pesta profesor itu harus bawa apa ya eh saya akan membawa voucher oke belum bisa ya untuk Bu Prila untuk membawa voucher ke acara tersebut saya ulangi eh Diana akan membawa durian itu boleh loh kalau ke acara profesor nah bagaimana dengan Bu Vivi apakah akan membawa apa ke pesannya profesor saya akan membawa anak oh maaf oh maaf tidak boleh membawa anak Bu Vivi ya oke lanjut ke Bu Prila Bu Prila akan membawa apa ya ke pesannya profesor saya akan membawa pasangan oh boleh ya Bu Prila boleh membawa pasangannya ke acara profesor oke selamat ya Bu Prila ya nah lanjut lagi ke Diana Diana akan membawa Diana akan membawa duit saya akan membawa duit ke acaranya profesor nah lanjut lagi ke Bu Vivi Bu Vivi akan membawa apa ke acara profesor saya akan membawa kado oh tidak bisa Bu Vivi Bu Vivi belum boleh membawa kado oke bagaimana dengan Bu Prila Bu Prila akan membawa apa ke acara profesor saya akan membawa mobil maaf Bu Prila Bu Prila tidak boleh membawa mobil ke acara tersebut ya oke sekali lagi ya baiklah saya Diana akan membawa dasi ke acara profesor ya jadi Diana akan membawa durian membawa dasi membawa dompet membawa duit ke acara profesor itu dibolehkan bagaimana dengan Bu Vivi apakah akan membawa apakah akan membawa profesor oke saya akan membawa apa ya Bu ya aku bingung sih saya akan membawa hadiah tadi udah belum hadiah oh tapi tampaknya tidak boleh membawa hadiah ya ke acara profesor untuk Bu Vivi ya bagaimana dengan Bu Prila saya akan membawa tupperware oke tadi sebenarnya Bu Prila boleh membawa pasangan ya oke tapi Bu Prila tidak boleh membawa tupperware tidak boleh membawa mobil ya hanya boleh membawa pasangan ya Bu Prila boleh membawa pasangan ya oke karena Bu Diana boleh membawa dompet membawa durian membawa duit membawa dasi dan saya akan membawa dendeng mungkin ya saya boleh bawa dendeng boleh aku menjawab sekali lagi Bu oh boleh silahkan silahkan Bu Vivi apakah Bu Vivi akan membawa apa ke acara profesor saya akan membawa foto saya akan membawa foto oh boleh sekali Vivi selamat boleh membawa foto ke acara profesor oke bagaimana dengan Bu Prila saya akan membawa saya akan membawa pasukan ya baiklah sepertinya sudah bisa untuk menyebutkan banyak ya kita sebutkan satu lagi saja kalau gitu ya oke ya dari mulai Bu Vivi akan membawa apa lagi selain foto saya akan membawa itu apa sih namanya pas bunga boleh boleh lah ya oke bagaimana dengan Bu Prila saya akan membawa figura Bu Vivi ini tampaknya dengan logat Sunda sepertinya ya baiklah kalau gitu ya terima kasih mungkin itu saja dari ice breaking dari saya ya mungkin bisa dicoba nanti untuk murid-muridnya di sekolah masing-masing ya terima kasih menarik banget Bu terima kasih banyak Bu Diana sama-sama Mari ya Ba gimana Bapak dan Ibu semuanya ini tadi saya melihat alun ice breakingnya sangat menarik banget ya sampai ada yang tertingkal-tingkal tahu ya Bu dari mana tuh Bu Prila ya kalau nggak salah sampai tertawa tuh ya jadi membuat kita fresh nah mungkin ice breaking ini adalah salah satu cara kita ya dalam pembelajaran yang bisa kita gunakan supaya anak-anak itu bisa lebih fresh menerima pembelajaran nggak monoton dan sebagainya oke baik terima kasih sekali lagi Bu Diana langsung saja kepada Ibu Prila ya yang akan memberikan atau akan memandu kita bagaimana cara mengulik telegram supaya lebih menarik dalam pembelajaran silahkan Bu Prila oke terima kasih Bu Vivit oke terima kasih Ibu-Ibu ya yang sudah ice breaking ya jadi tambah semangat nih terlihat dari wajah-wajahnya ya yang bercahaya oke Ibu-Ibu perkenalkan terlebih dahulu nama saya Prila Nurda Rojat jadi Ibu-Ibu bisa manggil saya dengan panggilan Bu Prila ya oke sebelumnya saya mau lihat dulu nih partisipennya nih aduh udah ada 300 orang ya yeee sangat-sangat jadi Ibu-Ibu ini memang luar biasa hari ini oke Ibu-Ibu saya mau tanya nih sama salah satu dari partisipen hari ini ya ada nggak sih yang sudah menggunakan aplikasi telegram jadi aplikasi telegram itu adalah salah satu aplikasi chat ya Ibu-Ibu dan disitu banyak sekali fitur ya yang bisa Ibu-Ibu gunakan coba saya tanya dulu ke Ibu Diana ya saya sudah pernah menggunakan aplikasi telegram belum Bu? sudah saya menggunakannya di sudah ya wah bagus banget nih Ibu nah kalau Bu Vivit bagaimana Bu Vivit? Bu kebetulan saya belum tuh Bu jadi saya cuma menggunakan classroom aja GCR sama Zoom jadi kalau komunikasi pada siswanya saya gunakan grup di WA aja WhatsApp oh iya tidak apa-apa Ibu jadi apapun itu aplikasinya yang penting Ibu dan murid bisa berkomunikasi dengan baik oke saya mau tanya lagi nih ke Ibu Diana nih karena kebetulan Ibu Diana ini sudah pernah menggunakan aplikasi telegram nah Bu Diana apa sih yang sudah Ibu gunakan di telegram fitur-fitur apa aja coba boleh nih di sharing kan ke kita semua baik baik oke kenapa saya memilih telegram rupanya ternyata telegram lebih mudah dalam men-share atau membagikan apa namanya video kemudian foto seperti itu dan kemudian ada fitur yang lain yaitu kalau misalnya di apa namanya medsos yang lain seperti WhatsApp gitu ya itu tidak ada yang namanya recording untuk video sementara untuk telegram ada ya recording video gak cuman voice aja dan yang terakhir adalah saya menggunakan telegram itu untuk membuat daftar hadir ya jadi dengan adanya fitur polling itu memudahkan saya supaya anak-anak yang pada saat itu sedang online itu bisa dideteksi apakah kehadirannya ada atau tidak seperti itu tapi ya mungkin sebatas itu saja ya Bu Prila tolong ya maklum masih kemula ya Bu Prila tolong pulih lagi gimana caranya membuat telegram aplikasinya kita tinggal download aja ya iya betul oke baik terima kasih ke Ibu Diana yang sudah sharing ya dan juga Bu Vivi nih kayaknya pengen tahu banget ya soalnya saya gak aftek enggak ada Bu tenang enggak ada di sini kita yang gaptek Bu nah Bu Diana sudah sharing berarti itu sudah digunakan untuk pembelajaran ya Bu Diana ya betul sekali baik nah jadi Bu Vivi dan ibu-ibu lainnya seandainya ibu-ibu ingin menggunakan aplikasi telegram silahkan diunduh ini gratis di App Store ya di Android maupun di IOS ya di Apple gitu jadi silahkan ibu-ibu yang belum pernah menggunakan aplikasi telegram silahkan diunduh sekarang ya ibu-ibu ya cukup menggunakan handphone saja ke App Store dan diunduh secara gratis nah jika ibu-ibu sudah mengunduh ya ibu-ibu bisa menggunakan banyak sekali fiturnya gitu ya nah berhubung hari ini kita ingin berdiskusi bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi telegram supaya pembelajaran kita ini menyenangkan sekaligus bermakna nih oke sekarang saya izin share screen ya ibu-ibu oke baik jadi di telegram ini banyak sekali kegunaannya ya bapak ibu jadi bapak ibu bisa untuk yang pertama kali itu bisa di setting dulu ya bapak ibu apa namanya dan sekaligus juga username jadi penting banget nih username ya jadi biar bisa di tag oleh murid kita ataupun guru-guru yang lain ketika menggunakan telegram nah disini ibu-ibu bisa menggunakan setting ini gitu ya untuk mempermudah ibu-ibu nah untuk chatnya sendiri ini sangat mudah sekali sama seperti yang sudah ibu-ibu gunakan seperti WhatsApp gitu nah izin saya share untuk materi gamification ya ibu-ibu yang bisa digunakan dalam telegram ya jadi di hari ini gitu ya bagaimana sih cara meramu ya meramu pembelajaran yang menarik sekaligus bermakna gitu ya dengan persiapan yang matang gitu ya dengan metode permainan atau gamification nah itu ada foto saya ya wow keren banget ibu-ibu ya terima kasih ibu ya kebetulan saya ini sudah saya ini dari sekolah gue mandiri ibu-ibu gitu ya terus jadi nah kebetulan juga saya sudah bekerja sama dengan salah satu vendor yaitu websis gitu ya untuk meningkatkan teknologi dalam pembelajaran sejak Oktober 2019 ibu-ibu gitu nah di SMA Global Mandiri ini ada di legenda wisata Cibubur jadi kalau ibu-ibu mau mampir silahkan gitu ya main-main ngobrol-ngobrol kita sharing diskusi tentang pembelajaran ya ibu-ibu ya nah disini juga ada media sosial kami silahkan di follow nah terus ini poin penting Mbak Ibu-ibu untuk kenapa sih kita harus menggunakan metode games gitu ya dalam pembelajaran karena banyak banget anak-anak kita murid-murid kita itu yang senang banget sama games dari games yang apa namanya konsol sampai games yang di gadget mereka gitu nah kenapa sih mereka suka gitu ya karena tentunya games-games yang mereka mainkan itu pastinya menyenangkan ibu-ibu dan penuh tantangan dan juga ada interaksi nah hal-hal ini akan kita adopsi ya untuk pembelajaran kita agar menyenangkan penuh tantangan ada interaksi dan sekaligus bermakna jadi mereka nggak akan sadar kalau mereka itu sebenarnya lagi belajar padahal main games gitu ya ibu-ibu jadi prinsipnya itu adalah penerapan yang poin-poin ini ya ibu-ibu ya yang menyenangkan penuh tantangan ada interaksi ke dalam kegiatan selain games yaitu kegiatan pembelajaran ibu-ibu gitu selanjutnya gamifikasi ini bisa diterapkan di dalam salah satunya dalam pembelajaran ibu-ibu gitu ya mau pelajaran apapun itu jadi misalkan ibu-ibu ada yang mengajar geografi atau kimia nah bisa banget untuk diterapkan di pembelajaran ibu-ibu nah ada sebuah pemikiran nih ini bila kita menerapkan prinsip-prinsip permainan dalam pembelajaran akan menimbulkan efek yang menyenangkan tidak hanya bagi siswa ibu-ibu tapi juga untuk guru-gurunya sendiri pastinya kayak ada momen yang tidak terlupakan gitu ya nanti coba kita akan praktekkan nanti ya nah ini ada prinsip permainannya yaitu ada goals, ada rules, ada feedback dan participation pastinya anak-anak itu harus ada goals gitu ya yang ingin kita capai dan tentunya harus ada rules-nya jadi ibu-ibu harus men-share rules-nya untuk murid-murid bagaimana sih cara menggunakan atau memainkan games yang ibu-ibu buat gitu ya nanti ada feedback-nya dan harus ada participation-nya dari murid-murid ibu nah goals-nya sendiri itu adalah challenge ya dan rules-nya itu half ready jadi setengah jadi jadi tidak semua rules itu tercantum atau termaktub di rules-nya bapak ibu gitu ya lalu feedback-nya itu harus hari itu bu harus real-time harus hari itu dan participation-nya itu bersifat voluntary jadi ada keinginan dari murid-murid ibu untuk berpartisipasi dengan sukarela gitu nah daya tarik utama dari gamifikasi adanya tujuan yang ingin dikalahkan gitu ya jadi murid-murid ini merasa tertantang dan mereka akan sukarela untuk melakukan gamifikasi yang telah ibu-ibu buat nantinya gitu nah ini rules yang half ready itu ya gitu nah oke ibu-ibu bagaimana kalau semisal kita praktek ya jadi sudah berarti saya download dulu ya saya sudah download sih barusan silahkan ibu-ibu download telegram saya akan share di chat ya di chat zoom ya apakah sudah bisa terlihat ya ibu sudah ya sudah oke jadi ibu-ibu di telegram ini ada salah satu fitur menarik nih yaitu channel jadi gimana sih ibu-ibu kalau pengen membuat channel gitu ya jadi channel ini kegunaannya adalah untuk meng-counter meng-counter murid-murid ibu-ibu misalkan ada yang mengajar kimia nih ataupun biologi gitu ya nah jadi channel ini ibu-ibu buat untuk murid-murid ibu-ibu supaya tidak kelewatan info ataupun games yang ibu-ibu buat gitu caranya mudah banget ibu-ibu untuk membuat channel itu bisa di nanti akan saya terangkan di nanti ya ibu-ibu jadi silahkan ibu-ibu memainkan games yang ada di sini ya silahkan oke sudah ada nih yang menjawab nih iya bu diana dan bu vivit sudah menjawab ya quiz yang di channel sini ya udah bu luar biasa ya pertanyaan-pertanyaannya ini kayaknya menarik banget sih ibu ya diterapkan di dalam kelas ya iya itu ini sangat menarik ini sangat menantang sih jadi kita gak harus paper-based atau misalkan menggunakan google form ya gak sih karena selama ini saya menggunakan hanya google form aja gitu karena kan kita juga terbatas masalah interaksi ya kalau google form itu kayak satu arah tapi kalau telegram sepertinya saya melihat ini tuh menarik karena ini anak-anak tuh bisa apa namanya pertantang dan ada setiap step-stepnya gak sih bu ini kayak MC Gimpin ada setiap step-stepnya oke terima kasih ibu vivit atas tanggapan dan pertanyaan segalikus ya nanti akan saya jawab coba saya kebudiannya apakah ada pertanyaan atau tanggapan ibu? ya dari tadi soal-soalnya ini related dengan mata pelajaran agama islam ya mungkin akan saya coba untuk diubah dengan mata pelajaran saya sendiri yaitu kimia ya tapi mungkin pada saat yang bukan hitungan sepertinya ya oke kemudian mungkin nanti di sesi selanjutnya akan diberikan apa namanya petunjuk mungkin secara teknisnya ya bu Pila ya saya tertarik dengan kegiatan ini ya dengan cara membuat gamification ini dan satu lagi mungkin bisa diterangkan secara detail rulesnya supaya secara teknis anak-anak bagaimana cara penguasaannya dan nanti feedbacknya seperti apa ya karena ini sungguh sangat menarik sekali cuman saya masih kurang jelas nih teknis di akhirnya seperti apa seperti itu baik saya akan menjawab sekaligus ya dari pertanyaan Bu Vivian dan Bu Diana oke izinkan saya share screen lagi ya ibu-ibu nah jadi untuk membuat channel itu di telegram sangatlah mudah ya jadi seperti kita makan kerupuk ya oke jadi ibu-ibu silahkan lihat aplikasi telegram yang sudah diunduh gitu ya dibuka telegramnya lalu di sudut atas itu terdapat edit, cat, sama kayak logo Pena ya ibu-ibu nah ibu-ibu bisa mengklik simbol Pena tersebut ya lalu di situ ada sudah tertera nih misalnya nih ibu-ibu mau membuat grup grup biologi atau grup kimia atau grup geografi atau grup agama islam itu boleh lalu mau membuat channel silahkan di klik channelnya Bu nah sambil praktek ya ibu-ibu ya lalu klik saja create channel ya ibu-ibu ya nah create channelnya misalkan namanya video asik IPS kelas 11 kelas IPS 11 deskripsinya misalkan channel ini diperuntukkan untuk mapel geo kelas 11 oke lalu klik saja next ya next nah disini ibu-ibu bisa setting untuk channelnya public ataupun di private kalau public berarti ibu-ibu akan membuat linknya jadi linknya bisa seperti ini geo IPS misalnya IPS 11 SMA Global Mandiri oke ini belum hijau ya oke geo SMA Global Mandiri ya nah ini sudah hijau berarti available ya boleh nah silahkan ibu-ibu next aja next gitu ya dan oke nah disini kita bisa undang murid ibu-ibu ya misalkan saya undang Bu Vivian ya ya Bu dan Bu Diana oke klik next abis itu udah jadi Bu channelnya nah disini ibu-ibu bisa menggunakan channel ini untuk bisa membuat apa men-share video foto file gitu ya yang terkait pembelajaran ibu-ibu nah seandainya ingin membuat kuis gitu ya membuat kuis itu bisa atau polling ya polling gitu ya nah kalau misalkan dari sampai sini apakah ada pertanyaan ibu-ibu ya dilihat dari apa namanya anggota itu tidak bisa untuk memasukkan apa-apa ya jadi hanya dari yang pembuatnya saja betul ya seperti itu ya bisa diulangi Bu Diana maaf suaranya dari baiklah izinkan saya untuk bertanya ya Bu ya dari tampilannya untuk yang peserta atau yang dimasukkan sebagai siswa ternyata siswa tidak bisa apa namanya memberikan tanggapan di situ karena apa namanya tidak seperti grup ya seperti itu ya Bu ya betul jadi di channel ini memang hanya bersifat informatif gitu ya seandainya ibu Diana ingin memberikan materi gitu ya jadi misalkan ingin menginstruksikan murid-murid ibu Diana untuk membaca terlebih dahulu gitu ya maka silahkan diberikan materinya di channel gitu jadi tapi tidak hilang materinya tetap akan di situ ibu Diana oh baik terima kasih kita tinggal praktekkan saja ya betul sekali ibu Vivi mantap keren banget baik kalau begitu karena kita sudah mencoba juga channelnya dan ibu-ibu sudah membuat ya gitu ya jadi bisa praktek langsung nanti gitu seandainya ingin membuat gamificasi gitu ya ataupun informasi kepada murid-murid ibu-ibu sekalian gitu ya baik kiranya sampai di sini dulu ya ibu-ibu ya insya Allah kita akan lanjut di sesi-sesi berikutnya gitu ya terima kasih banyak ilmunya sangat bermanfaat banget nih terima kasih ibu Prila oke tapi ada satu lagi nih saya mau apa namanya meminta gitu ya meminta refleksi apa sih yang ibu-ibu dapatkan hari ini dari materi saya gitu ya coba saya mau tanya ke ibu Diana gitu ya bagaimana menurut pendapat ibu Diana tentang materi gamifikasi melalui telegram oke ini bagi saya adalah materi baru ya karena saya sudah apa namanya sebenarnya familiar dengan telegram cuman ini benar-benar menambah apa namanya pengetahuan saya untuk bisa mencoba lebih pada aplikasi telegram ini ya terima kasih ibu Prila jadi bagi apa namanya ya untuk gamification ini memang apa namanya mungkin sebagai apa ya hiburan juga buat anak-anak ya karena di pelajaran saya kimia itu kan sungguh sangat sulit mungkin ya untuk apa namanya tak ada tak ada rileksnya mungkin dibilang seperti itu ya jadi communication ini bisa menambah apa ya mungkin rasa rasa intuisi mereka bahwa ada sesuatu yang tertantang tadi disebutkan seperti itu betul ya jadi baik terima kasih itu saja mungkin tekapan dari saya terima kasih Prila baik satu lagi ya untuk Bu Vivian bagaimana Bu Vivian iya terima kasih kesempatannya Bu Prila tadi saya jadi terbuka wacana saya berpikirnya gitu ya awasan berpikir bahwa ternyata ada banyak aplikasi pembelajaran yang bisa kita gunakan ya salah satunya adalah telegram ini saya kayak agak terlambat sekali gitu ya baru melek sama telegram ini gitu dan tadi saya sudah download aplikasi telegramnya dan saya sudah apa sesuai dengan yang tadi step-step Bu Prila lakukan bahwa yang tadi seperti Bu Diana katakan bahwa pembelajaran akan lebih menarik ketika kita aplikasikan ke dalam sebuah permainan gitu kan apalagi geografi itu kan banyak ya yang bisa kita tuangkan dalam sebuah permainan-permainan pembelajaran gitu dan ini sangat menarik banget Bu Prila terima kasih banyak nih kalau saya tidak ikut apa namanya IHT ini atau materi ini saya mungkin tidak akan tahu gitu ya bagaimana pentingnya sebuah aplikasi dalam pembelajaran terima kasih banyak sekali lagi Bu Prila oh iya satu lagi untuk menjawab tadi Bu Diana apakah ada murid itu bisa interaksi atau enggak gitu ya jadi ibu-ibu bisa menggunakan telegram group gitu ya telegram group untuk sebagai feedback ya contohnya seperti ini Bu jadi saya gunakan grup gitu ya seperti ini jadi ketika ke channel saya gitu ya nanti akan bisa di klik testimonial atau feedback jadi ketika saya klik yang basten ini ya kelas 11 basten nah ini ada feedbacknya dari anak-anak murid saya ibu-ibu oke oke berarti ini kebagian feedback ya bukannya iya iya wow ini lebih keren banget sih Bu ini kita bisa tahu ya bener-bener-bener jadi kita bisa bisa tahu kemampuan anak sampai dimana dilihat dari feedbacknya betul ini anak-anak murid saya sudah memberikan feedback seperti ini dan terima kasih terima kasih saya kembalikan ke moderator oke baik terima kasih Bu Prila wow luar biasa gitu ya saya pun sebagai moderator juga ikut permainan tadi yang Bu Prila kasih ke kita gitu ya menarik banget Bu ya menarik banget dan saya semakin bersemangat untuk mengajar anak-anak secara daring karena memang kondisi pandemi saat ini semakin meningkat kayaknya belum memungkinkan kita untuk tatap muka ya jadi caranya gimana supaya menarik dengan pembelajaran daring ini salah satunya adalah kita mengembangkan metode-metode pembelajaran dengan cara digital dan teknologi ya jadi kita membuka membuka wawasan kita mengenai itu sebagai seorang guru ya jadi ini keren banget Bu ya terima kasih banyak Bu Prila mungkin kalau tidak keberatan kita akan mengundang Bu Prila kembali untuk memberikan pembelajaran lagi masih banyak ya selain telegram mungkin ya ya oke terima kasih banyak Bu Prila Bapak dan Ibu sekalian tadi sudah dipapatkan secara jelas bagaimana telegram itu bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari kita masih akan ketemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan sharing-sharing berbagi ilmu mungkin nanti kita akan mengundang kembali Bu Prila ataupun pembicara lain supaya kita bisa perkembang gitu ya kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Waalaikumsalam Mari terima kasih semuanya sehat selalu semuanya Amin 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 Amin